Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebetulan Pak Lebay ini sangat dikenal di seluruh kampung Pada suatu hari Pak Lebay kedatangan tamu Bang Tigo namanya Assalamualaikum Pak Lebay Pak Lebay Pak Lebay Pak Lebay Pak Lebay Pak Lebay pun datang untuk mengidip Dari jendela rupanya Oh Allah Bang Tigo rupanya Sementara Masuklah Bang Tigo menjelaskan Apa maksud dan tujuannya Untuk datang ke rumah Pak Lebay Dari jendela Ehh Bapak kan tau Anaknya Bung Ijah itu besok berkahwin Bapak kan dibutang Bapak jangan sampai tidak datang Menengar-menengar Bung Ijah memotong dua ekor kerbau Dan dua kerbau anak Bapak jangan sampai tidak datang Menengar perkataan Bapak Tibor Bapak Lumpai merasa senang Oh iya 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 Dua kerbau kejadiannya saya Saya besok pasti datang Baiklah Ayo Bapak Tibor Tak berapa lagi kemudian Datanglah seseorang Tahu lagi Bang Panto namanya Assalamualaikum Pak Lebay Pak Lebay Iki Adora gak di rumah Pak Lebay Pak Lebay pun datang Untuk memikir dari jendela rumah Mas Panto pun menjelaskan Apa tujuannya untuk datang ke rumah Pak Lebay Anu Pak Besok Anaknya Pak Kuntur Mau kau melaan Bapak kan terbunjang Bapak jangan sampai tidak datang Pak Anu Yang masa di pesta Tentang berapa Mas Panto pun pergi dan meninggalkan rumah Pak Lebay Seseorang Aaaa Tua selama Pak Bapak kan tahu Masakannya Kue enak Tenan Aaaa Bapak Jangan sampai tidak datang Pak Saya tunggu ya Pak Kalau begitu Saya panggung Jira Mas Panto pun Pergi dan meninggalkan rumah Pak Lebay Keesokan harinya Pak Lebay merasa bimu Kemana ia harus pergi Kalau aku pergi ke hulu Aku akan makan dua kental kerbang Tapi kalau aku berhilir Ya masak busa lama Adua jadi bimu Hari sudah mulai siap Pak Lebay Belum juga bisa menutuskan Kemana ia akan pergi Di depan rumahnya Pak Lebay bertemu dengan tetangganya Bu Diana namanya Eh Pak Bapak mau menghadiri Pesta yang dihulu Apa dihirir Pak Lebay menjawab Mengerasa bimu Ini Bapak Saya masih bimu Mau menghadiri Pesta yang dihulu Apa yang dihirir Ya Bapak Menjawab Perkataan Pak Lebay Dan akhirnya Pak Lebay memutuskan Untuk pergi ke hulu Karena ia berpikir Akan memakan Dua kepala kerbang Dayung 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 Sampang Dayung Mari Dayung Dayung Sampai ke Pian Pak Lebay Minat Kalau Kalau Aku Kepunir Yang Masak Busa lama Pak Ya makan Enak Saya Aku Baik Sajalah Pak Lebay Membutuhkan Haluan Sampanya Ke Arah Dayung 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 Ladan Sampang Mendayung Manu Mandayung Mendayung Sampai Kepian Di tengah Berjalan Pak Lebay Menyak Kalau Aku Kehulu Aku Akan Akan Kenyak Kalau Aku Akan Akan Dua Kepak Kerbang Ah Aku Hukus Sajalah Pak Lebay Buter Lagi Awas Sampanya Kepara Kepar Kepar Baru Dayung Baru Medayung Sampang Mendayung Mari Mendayung Mendayung Sampai Kepian Sesampainya Bisa Pak Lupa Kok Ada Orang Yang Sudah Keluar Dari S.A. Salah Seorang Undangan Menyapa Pak Lebay Eh Lebay Pesta Ketua Busta Pak Mengapa Pak Baru Datang Pak Lebay Menjawab Dengan Perasaan Tidak 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 Hanya Ingin Meminta Maaf Tidak Bisa Menghadiri Pesta Yang Di Hulu Saya Baru Dari Pesta Yang Hil Saya Menger Maaf Saya Terima Tanpa Berpikir Pajak Pak Lebay Langsung Berbukas Ke Hil Dengan Berharap Pesta Yang Hil Belum Usap Banyu 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 Sampai Banyu Sampai Tugian Tetapi Alam Kasih Yang Si Pak Lebay Ternyata Pesta Yang Berada Di Telah Kusau Karena Pak Lebay Berpikir Masih Ada Makanan Yang Teris Untuknya Pak Lebay Datang Dan Masuk Di Pesta Tersebut Tuan Rumah Berpikir Bapak Lebay Bapak Lebay Pak Lebay Pesta Kan Sudah Usai Mengapa Bapak Bapak Lebay Datang Pak Lebay Menjawab Oh Tidak Pak Saya Hanya Ingin Meminta Maaf Saya Bapak 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 Yang Di Hudur Saya Tidak Bisa Hadir Di Sini Ya Tapi Saya Dengar Masak Hanya Keren Ya Ya Saya Di Luar Ya Pak Lebay Pulang Rumahnya Dengan Perut Roncoman Sesampainya di rumah Pak Lebay Bergegas Ke dapur Karena Ia Mau Makan Ketika Pak Lebay Terimak Kedulis Saja Pak Alam Mak Sudah Abis Pula Nasi Dan Lalu Di rumah Ini Aduh Istri Pak Lebay Mas Bikin Eh Pak Bukan Dari Bapak Sudah Makan Dari Menanggap Bapak Makan Lagi Pak Lebay Bu Jawa Oh Tidak Sudah So Bapak Ingin Mengambil Krak Renas Insah Jawa Bapak Pergini Mancing Pak Lebay Memutuskan Untuk Pergini Mancing Dan Tidak Lupa Pak Lebay Membawa Anjingnya Singla Sesampainya Ditori Sungai Pak Lebay Mulai Mancing Bapak Keluar Kenapa Tidak Menuh Kemal Tidak Menuh Tidak Menuh Menuh Mano ikan nipu Tak lama kemudian Mata kail kacik palbay Terasa berat Kenapa kacik lagu Berat sekali Mungkin Aku mendapatkan ikan yang besar Akhirnya aku makan Tapi Kenapa berat sekali Karena pak palbay penasaran Ia pun mencempurkan dirinya Kedalam semua Alamak Bukannya dapat ikan Malah dapat sampah pulaku ini Aduh Eh maaf ya anjuri Kan tidak boleh buang sampah sembarangan Saya kantongnya aja ya Pak palbay pun memutuskan Untuk naik ke sampahnya Karena hari sudah mulai sore Pak palbay memutuskan Untuk memakan kerangasi Yang dibawanya dari rumah tadi Pak palbay terkejut Mengapa Bungkus kerasi Kukonya Alamak Ternyata Kerasi yang dibawa oleh palbay dari rumahnya tadi Telah dimakan Telah dimakan oleh anjingnya Sibelang Aduh Kita sendiri yang akan dihubungi Jangan akan kita Harap yang banyak Yang sedikitpun Kita tidak dapat Sebelum saya menghari Cerita ini Saya ingin berpatut 7 pau 5 pau Tumbuh sekiri Terlima Saya datang dari jauh Berharap jadi Juara pertama Terima kasih Terima kasih Prosesnya Kan tadi bisa Macam-macamnya Bisa Ada orang Ada orang Sumatera Bisa bahasa Jawa Terus tadi yang menikah Ini Pak Kundur ini belum Anaknya Itu banyak dari mana Bisa bahasa Jawa Saya diajar oleh Kepala Sekolah Jadi Pak Kepala Sekolah juga Yang membantu Proses persiapan Selain Pak Kepala Sekolah Siapa saja yang Keli bantuan Bantu Anidap Ato Mawa Dan Semuanya Semuanya Nah Terus Kamu itu kan lucu ya Memang bawaannya lucu Atau gimana sih Terakhir-terakhir Nah terkait dengan Anak-anak sekarang Banyak hobi nih Kalau adik-anak Di waktu luang Apa sih hobinya Kok bisa lah Ina Biar Belakang lompai sayang Biar Kalau bisa lah Memang bola Oke Memang bola Biasanya senang Jadi peran apa Kalo main bola Biar Oke Kalo orang lewat Cep-cep Jadi Biar saya happy ya Oke Baiklah Terima kasih Eh tambahan Pertanyaannya hubungannya Apa sama Kak Kuduri apa ya Terima kasih